Ayu Ting Ting dilarikan ke rumah sakit pada Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Dalam unggahannya di Instagram, tampak wajahnya yang pucat dan terbaring lemas. Sang adik Siva pun memohon doa untuk kesembuhan kakaknya itu. Kabar Ayu Ting Ting sakit disampaikan oleh sang adik Asiva Nuraini. Melalui akun Instagram pribadinya, AdSivaSiva, ia membagikan video saat Ayu Ting Ting terkulai lemas di atas sofa. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, sang biduan sempat mendapatkan perawatan dari tim medis di rumahnya. Kemudian, Siva mengabarkan sang kakak harus dirawat di rumah sakit. Istri Nanda Fahrizal ini meminta doa kesembuhan untuk Ayu Ting Ting. Dalam keterangannya, Siva turut mengungkapkan penyebab sakit pelantun alamat palsu itu. Pada postingan berikutnya, Ayu Ting Ting sudah terbaring di atas ranjang rumah sakit. Dalam keterangan lokasi, ibu satu anak ini dirawat di RSU Bunda Margonda, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, melalui Instagram pribadi Ayu Ting Ting, Akeong Ayu Ting Ting 92, dirinya memposting tangan yang masih terpasang selang infus. Ayu Ting Ting menuliskan ucapan terima kasih dalam bahasa Korea. Berikutnya, pedangdut 30 tahun ini juga membagikan menu sarapan pertama di rumah sakit, Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Ia pun menyematkan emoji semangat dan ucapan selamat pagi dalam postingannya. Ayu Ting Ting khawatir soal jodohnya, Ayu Ting Ting diketahui mengawali kariernya di dunia entertainment tanah air sebagai penyanyi dangdut. Tetapi tak puas hanya dikenal sebagai penyanyi dangdut saja, Ayu Ting Ting kini mulai mengembangkan bakatnya sebagai presenter dan komedian. Bahkan kini Ayu Ting Ting sudah dipercaya untuk mengisi berbagai program acara komedi hingga talk show dengan sentuhan humor. Penampilan penyanyi dangdut asal depok itu sebagai komedian kerap kali mengundang tawa. Bahkan kini publik banyak yang bercanda sembari mie. Nuturkan sosok Ayu Ting Ting kini lebih dikenal sebagai host dan komedian daripada penyanyi dangdut tanah air. Pasalnya, kini Ayu Ting Ting semakin totalitas jika tampil di salah satu program acara komedi di televisi. Setelah ditelusuri, ternyata salah satu yang memperkenalkan dunia komedi kepada Ayu Ting Ting adalah Wendy Cagur. Dilansir dari YouTube channel Trans 7, tanggal 24 September tahun 2022. Wendy Cagur pun kini menuturkan dirinya menyesali keputusannya dahulu memperkenalkan Ayu Ting Ting dengan dunia komedi. Hal ini lantaran menurut Wendy Cagur, Ayu Ting Ting selalu totalitas dengan kostum dan riasannya untuk menunjang penampilannya sebagai komedian. Selama ini dikenal sebagai penyanyi dangdut yang memiliki penampilan anggun dan cantik di atas panggung, kini Ayu Ting Ting berani keluar dari zona nyamannya dengan penampilan yang unik. Sambil mencoba menahan tawa melihat Ayu yang memakai wik rambut keriting, bedak tebal dan lipstick merah, pakaian dengan warna hijau, kuning, ungu, Wendy mengungkap rasa penyesalannya itu. Terkekeh mendengar ucapan Wendy, Ayu Ting Ting mengaku juga sering memikirkan hal itu juga. Pelantung lagu Alamat Palsu itu pun terkadang berpikir dirinya hingga kini belum memiliki suami lantaran penampilan uniknya di layar kaca TV. Andre Taulani yang juga ikut dalam program komedi BTS Trans 7 itu pun ikut memberi komentar. Tak hanya itu, dalam program komedi selanjutnya Ayu Ting Ting juga sempat mengaku karena profesinya kini sebagai komedian, putri sematawayangnya sempat mengeluh kepadanya. Menurut cerita Ayu Ting Ting, putrinya bernama Bilkis sempat menolak dipeluk oleh dirinya. Bahkan Bilkis sempat merasa malu melihat penampilan unik ibunya itu di depan layar kaca TV. Tapi setelah diberi pengertian bahwa itu hanya sebatas kewajiban Ayu sebagai artis, akhirnya Bilkis bisa memahaminya. Ia pun mendukung seluruh pekerjaan ibunya itu selama yang dikerjakan Ayu Ting Ting adalah pekerjaan yang halal.